Saat kita bisa merendahkan diri dihadapan Allah, hakikatnya kita rendah. Sehebat-hebatnya kita merendahkan diri dihadapan Allah, tidak akan pernah kita bisa rendah yang sesungguhnya dihadapan Allah. Tidak bisa. Kan hakikatnya kita dihadapan Allah itu nol. Tidak punya apa-apa. Wujud saja, kita bergantung pada Allah. Kalau tidak Allah wujudkan kita, tidak ada kita. Apalagi yang lain-lainnya, nol kita. Kita hanya diminta oleh Allah untuk tawadu. Tawadu itu apa sih hakikatnya sebetulnya? Mengakui yang hak adalah hak yang benar adalah benar. Fakta adalah fakta. Itu tawadu. Kesungguhnya. Hati tawadu itu mengandung makna ini. Di saat kita merendahkan diri, hati kita, Masya Allah, merasa bahwa ya Allah hamba ini tidak ada apa-apanya. Ya Allah tidak lebih baik daripada yang lain. Banyak dosa dan seterusnya. Itu kan fakta. Apa ada yang lebih-lebihkan? Enggak. Jangan berpikir kalau ada orang tawadu, berarti dia itu lebih merendahkan diri daripada fakta dia yang sesungguhnya. Enggak begitu. Justru orang tawadu itu orang yang sedang menuju fakta yang sesungguhnya. Apa faktanya? Faktanya dia hamba Allah, dia nol, semuanya dari Allah. Dia tidak punya apa-apa, dia banyak dosa. Itu faktanya. Jadi jangan merasa tawadu itu, Oh saya sudah punya nilai plus. Kenapa? Karena saya sudah melakukan yang namanya merendahkan diri dari yang sesungguhnya, dari yang seharusnya ke atasnya. Justru kita sehebat-hebatnya merendahkan diri di hadapan Allah. Kita hakikatnya lebih rendah dari itu. Sehebat-hebatnya kita ngaku ya Allah, hamba punya dosa ya Allah. Hakikatnya lebih banyak dosa yang belum kita sadari kok. Ayo hari ini contohnya. Kita merasa ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Hamba hina, hamba rendah di hadapanmu ya Allah. Yang diingat berapa dosa sih? Sedangkan dosa yang belum kita ingat begitu banyak. Berarti hakikatnya, kita harus lebih tawadu lagi. Apalagi yang tidak tawadu sombong, mengerikan sekali. Jadi gitu ya. Jadi kewajiban seorang mu'min itu adalah tawadu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.